Hei hop up gengs The Batman telah tayang 1 Maret kemarin Dan dengan penampilan Robert Pattinson sebagai pemeran teranyarnya Itu menandai pergantian cast untuk kesekian kalinya Dari karakter yang menjadi anak emas DC ini dalam versi live action Lalu siapa saja yang pernah menjadi pemeran si manusia kelelawar alias Dark Knight ini Sebelum diambil alih oleh Robert Pattinson Mari bicarakan itu dalam film populer kali ini Di daftar terawal tentu pustahil mengabaikan Louis G. Wilson Karena meski jadi aktor termuda yang pernah memerankan Batman dewasa Sekaligus yang terburuk dan paling jauh dari kata sukses Bagaimanapun dia tetaplah Batman pertama saat usianya masih 25 tahun Dalam 15 part seri live action Batman di tahun 1943 Saat lisensinya masih dipegang oleh Columbia Pictures Ya memang ada banyak keluhan soal posisi Wilson dalam moral laba ini Beberapa fans menyebutkan lebih cocok jadi karakter Penguin bersama Danny DeVito Sedangkan yang lain punya alasan lebih receh lagi Mereka tidak suka dengan aksennya Tapi itu bukan masalah Karena top pada akhirnya Wilson meninggalkan perannya sebagai Batman Hingga benar-benar keluar dari industri showbiz Sampai tutup usia di tahun 2000 Selepas keperdian Wilson Aktor yang dipercaya untuk mengisi peran Batman dalam serial lanjutan Batman and Robin rilisan 1949 Adalah aktor veteran berusia 36 tahun Robert Lowry Ini jelas sebuah peningkatan dalam moral laba Karena pemeran sebelumnya adalah aktor pemula Beda dengan Lowry yang sudah muncul di berbagai film terkenal Seperti The Mark of Zorro tahun 1940 The Mummy's Ghost tahun 1944 Dan Dangerous Passage tahun 1944 Selain itu Lowry ini juga jadi aktor Batman pertama Yang tampil bersama Superman Tepatnya dalam episode The Adventures of Superman pada 1956 Dan setelah perannya berakhir Karir aktingnya masih berlangsung selama 20 tahun Hingga akhirnya tutup usia pada 1971 Namun tetap saja Di antara para pemeran yang tercatat sebagai pemeran Batman dalam durasi terlama William Wes Anderson Yang mungkin lebih terkenal dengan nama panggung Adam Wes Masih jadi pemenangnya Karena sejak tampil perdana sebagai Batman pada 1966 Dia masih mempertahankan perannya itu hingga 1977 Ya ini juga sosok Batman yang cukup kontroversial sih di antara para fans Sebab meski ada fans yang senang dengan persona konyolnya Oleh beberapa fans lain Itu malah dianggap menodai citra sang Dark Knight Yang seperti kita tahu Selalu digambarkan sebagai sosok yang kelam Tapi terlepas dari semua kontroversi itu Tidak bisa disangkal kalau Batman versi Adam Wes Setidaknya berhasil jadi ikon pop culture pada dekade 70-an Dan itu tetap jadi kenangan hingga dirinya tutup usia pada tahun 2017 Setidaknya butuh lebih dari 20 tahun Hingga Batman versi Adam Wes dilupakan oleh orang-orang Terutama ketika sutradara untuk versi terbaru sang Dark Knight Tim Burton Menunjuk Michael Keaton sebagai pengguna jubah Batman pada 1989 Tentu beberapa fans yang trauma dengan Batman versi Wes Bereaksi cukup keras soal penunjukan ini Mereka bahkan melayangkan hingga 50 ribu surat protes ke Warner Bros Namun rumah produksi segera mengambil langkah untuk menenangkan mereka Dengan mengangkat co-creator Batman Bob Kane Sebagai konsultan kreatif di film tersebut Dan hasilnya memang tidak seburuk yang fans pikirkan Karena Keaton pada akhirnya didaulat sebagai salah satu pemeran manusia kelelawar Paling diperhitungkan Dengan kemampuan aktingnya yang epic Keaton berhasil menghadirkan versi Batman yang eksplosif dan gila Sampai membuat filmnya berakhir di box office Dan sang aktor jadi orang pertama yang dapat sequel untuk penampilannya sebagai Dark Knight Tepatnya dalam Batman Returns yang tayang pada 1992 Dengan ulasan yang sama positifnya dengan film pertama Meski seperti kita semua tahu Keaton pada akhirnya menanggalkan perannya Lalu tampil sebagai Vulture dalam Spider-Man Homecoming bertahun-tahun kemudian Ya kepergian Keaton itu terjadi saat pergantian sutradara dari Tim Burton ke Joel Sumacher Dan karenanya ada banyak aktor seperti Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes, William Baldwin, hingga Johnny Depp Yang sempat dipertimbangkan sebagai pengganti Namun di antara semua pilihan Keputusan rumah produksi memenangkan Paul Kilmer Yang hingga sekarang masih jadi pemeran Batman paling terlupakan dari masa modern Ada banyak penjelasan yang bisa kita gunakan sebagai alasan Namun salah satu yang paling diingat adalah konflik antara Kilmer dan para kru Termasuk sang sutradara Sumacher Selama shooting Batman Forever, rilisan 1995 Ya memang ada dugaan kalau sang aktor menerima tawaran peran tanpa membaca naskahnya Dan ada gosip juga yang beredar soal sikap kekasar Kilmer ke para kru selama pengambilan gambar Namun terlepas dari semua kontroversi itu Masih ada ulasan positif yang menilai kinerjanya memuaskan Termasuk Bob Kane, co-creator karakter Batman Hanya saja di luar kinerjanya yang bagus Seperti kebanyakan pemeran, Kilmer hanya bertahan dalam satu film Makanya ketika angsuran Batman and Robin tayang pada 1997 Aktor yang mengenakan Juba Dark Knight kembali diganti Dan kali ini giliran bintang besar sekelas George Clooney yang mengisi slot perannya Ya itu kedengarannya bombastis Tapi sayangnya bukan keputusan bagus Karena ternyata nama besar sang bintang sama sekali tidak mempengaruhi angka penayangan Batman and Robin versi Clooney bahkan diganjar 11 nominasi di Razzie Awards Yang sekali lagi jelas tidak bisa dianggap prestasi Mengingat ajang satu ini hanya ditunjukkan untuk film-film dengan predikat busuk Jadi selain Adam West, bisa dibilang George Clooney ini masuk kategori pemeran Batman Yang memang hanya ditakdirkan untuk jadi guyonan Ya beruntungnya, setelah bertahun-tahun jadi bahan celaan Waralba Dark Knight akhirnya kembali ke jalan yang benar Terutama sejak penunjukkan Christopher Nolan sebagai sutradara versi terbaru Batman Yang dirilis pada 2005 dan jadi makin meyakinkan Dengan terpilihnya Kristen Bell, bintang dibalik kesuksesan American Psycho Sebagai pemeran utama Ya sejalan dengan track record dari orang-orang yang terlibat Batman versi terawal dalam milenium baru ini Tentu lebih gelap dan kelam Bukan hanya karena sisi traumatis Bruce Wayne ini Yang berhasil dieksplorasi oleh Bell sebagai pemeran utama Tapi juga karena jajaran antagonisnya Yang sangat menonjol hingga di film ketiga Wajar kalau itu jadi satu-satunya film superhero yang pernah dapat penghargaan dari ajang bergengsi sekelas Oscar Bahkan dapat 10 nominasi sebagai film terbaik di berbagai ajang penghargaan Tentu Nolan dan Bell bukan satu-satunya yang berjasa untuk semua pencapaian itu Di luar mereka, almarhum Heath Ledger jelas punya peran besar Terutama karena kesuksesannya mendaur ulang citra Joker Hingga berhasil menarik simpati penonton dari kalangan fans maupun yang bukan Sayangnya di luar semua prestasi Pada akhirnya seperti proyek Batman yang sudah-sudah Versi epic garapan Nolan itu tetap dihentikan juga Digantikan oleh Batman untuk Batman vs Superman Dawn of Justice Rilisan 2016 Di bawah arahan Zack Snyder Yang belakangan cukup kontroversial Karena terlepas dari debat panjang antara penggemar dan Warner Bros Sebagai rumah produksi Ben Affleck yang didapuk sebagai pemeran Batman dalam versi ini Juga sempat dapat reaksi keras dari fans DC Tentu alasannya bukan karena Affleck pernah jadi pemeran Daredevil Yang notabene merupakan karakter milik Marvel Tapi lebih karena persona aktor satu ini dianggap tidak cocok dengan citra Batman Apalagi sebelum penunjukannya sebagai pemeran utama Versi yang diperankan oleh Bell sudah terlanjur dipuja penggemar Meski begitu pada akhirnya secara ironis Affleck mengulangi sejarah Michael Keaton Yang meski sempat dapat menolakkan keras Pada akhirnya malah menunjukkan performa yang solid dan berbeda sebagai Batman Tidak angker maupun emosional Dan sulit dipahami seperti versi Michael Keaton Atau punya masalah mental seperti versi Christian Bell Terima kasih telah menonton!